Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Huri Penurisari Channel dalam program Selatan Roman Selami Tanaman bersama Roni Kartiman Pada sore kali ini, kebetulan ini lagi weekend kita mau mereview tentang stek pucuk aglonema kalau tidak salah ya, waktu itu sudah agak lama ini kelewat kayaknya, waktu itu kita melakukan stek pucuk aglonema kansa nah sekarang kita cek bongol dan pucuk yang sudah kita tanam tersebut kita lihat dulu tanamannya, saya buka dulu sungkupnya ini tanamannya, saya keluarin dulu ada yang layu, rontok daunnya kayaknya ini layu, rontok, ini ada yang bagus dua ini bongolnya kita lihat kita lihat satu-satu yang bongol dulu yang biar ini ada bongolnya sudah tumbuh cuma tumbuh satu ada lagi baru tumbuh satu tapi gede ini yang bongolnya nanti mungkin tiga bulanan bisa dipotong lagi kalau sudah daun tiga saya simpan lagi yang ini satu juga yang ini satu lumayan lah satu-satu juga yang ini ada nggak ya coba yang ini belum keluar belum keluar tunasnya simpan lagi nanti biasanya kalau bongol ini panennya tiga bulanan nah yang ini ada nih ada satu juga lumayan nah sekarang kita cek akarnya yang ini yang ini pucuknya busuk daunnya rontok nggak tahu sudah berakar atau belum ya bentar saya bongkar dulu wah yang ini ternyata lonyot tidak berakar ini rusak busuk batangnya yang kedua busuk juga terlalu banyak nyiram kayaknya tapi sudah ada akar barunya ini masih bisa diselamatkan ini pantesan daunnya rontok yang ini dua yang ketiga ini usia berapa lima minggu katanya yang ketiga tumbuh bagus ini akarnya bagus akar mudanya satu lagi ini bagus juga yang satu lagi jadi dari empat yang berakar tiga tapi yang satu batangnya busuk yang satu belum keluar akar nanti kita tanam lagi ini seperti ini keadaannya yang dua berakar bagus yang satu akarnya lumayan tapi batangnya busuk medianya terlalu lembab kebanyakan nyiram saya tanam lagi dulu ini belum berakar tapi masih bisa hidup ini batangnya busuk enggak ada pisau enggak apa-apa ini potes akarnya sudah ada cuma kayaknya kena penyakit busuk akar kalau yang dua akarnya bagus tadi sama yang tadi satu mungkin untuk review sore kali ini tentang tek batang es tek pucuk aglonema cukup sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati